Saya tidak tahu atau saya 4 tahun jadi. Nama Bapak Pamuji Raharjo, akhirnya di Surabaya, tanggal akhir 5 Desember 1942. Jadi nanti pada tanggal 5, Bapak berumur 80 tahun, tapi saat ini masih 79 tahun. Dan menikah dengan almarhum ibu saya pada tahun sekitar tahun 1973 ya. Tadi saya coba tanya ke kakak. Jadi sekitar tahun tersebut. Dan anak-anaknya yaitu Ketno Rahayu, kakak saya, Daniel, saya sendiri, dan Adi Nugroho. Nggak tahu saat ini sudah sampai belum. Tadi beritanya sudah sampai di Semarang, mungkin dalam perjalanan angka salah tiga. Kemudian anak Manto, istri saya, Dian Wahyuneng Kias, dan Rani. Rani-nya tidak ada di sini. Dan cucunya ada 7 orang. Mungkin saya bisa sebutkan satu-satu namanya. Yang pertama yaitu Grace, Jeremias, Benjamin, dan Petra. Kemudian Melissa, dan Gracia, dan yang terakhir adalah Nicholas. Riwayat kerja. Mungkin ini tidak lengkap ya, karena banyak lupa tahunnya. Bapak pernah menjadi guru di Pasuruan dan di Surabaya. Kemudian pernah juga menjadi direktur pendidikan pada waktu di daerah Jawa-Kawasan Timur. Dan kemudian setelah itu, Bapak berpindah sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta. pernah melayani di Surabaya tentunya, di Solo, di Lawang, di Magetan, di Belora, Marang, dan terakhir di Salatiga ini. Mungkin ini biodata singkat yang saya ingat dan saya tahu. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Mas Daniel, yang sudah menyampaikan riwayat singkat dari alamku, kiranya itu boleh menjadi motivasi kepada anak, menantu, dan cucu, bahwa orang tua yang kita kasihi adalah sosok. Kepala, rumah tangga, ayah, sebuah takung yang perlu di sotoh. Tetap setia sampai tidak nampu. Pada saat ini, posisi dan kesempatan kita berikan kepada Budata Jato untuk menyampaikan perumahan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, yang kasih Tuhan, para pergabungan, khususnya keluarga besar, pendeta Pak Mucilaharjo yang berduka, keluarga Mbak Tadnaurahai, keluarga Mas Daniel, dan juga Mas Adi. Bapak, Ibu, yang dikasih ibu kan, pendeta Pak Mucilaharjo adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal seorang yang rendah hati, seorang yang ulek di dalam pelayanannya, dan di dalam masa-masa pelayanannya, semua umat-umat yang dikembalakannya, sangat mencintainya. Ini merupakan kesaksian dari umat-umat Tuhan yang dilayani. saya datang ke Jawa Tengah tahun 2009, beliau sudah emeritus. Dan akhir daripada pelayanan beliau adalah sebagai Sekretaris Asosiasi Kepengditaan Kepengditaan daerah Jawa kawasan Tengah. Namun walaupun beliau ini sudah emeritus pada waktu saya datang di Jawa Tengah, beliau tetap semangat di dalam pelayanannya. Sangat-sangat menjadi berkat untuk Jemaah Tuhan yang ada di Salatiga dan sekitarnya semangat penginjilannya sangat luar biasa bersama dengan sesepuh-sesepuh Salatiga bekerjasama yang sangat luar biasa walaupun beliau sudah pensiun. Memang hatinya jiwanya adalah untuk misi penyelamatan. Ini yang luar biasa dari hamba Tuhan pendeta Pakmu Cira Harjo. Bahkan sakit pun beliau selalu paksakan untuk datang ke gereja. Kecuali memang sudah tidak bisa berjalan sama sekali. Ini merupakan satu inspirasi bagi kita semua umat-umat Tuhan mengenai seorang yang sangat berdikrasi di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ada Bapak Tabijak mengatakan bahwa nama baik seseorang itu bukan dilihat bagaimana ketika dia mati tapi nama baik seseorang itu dilihat bagaimana ketika dia hidup. Mempunyai nama yang harum di masyarakat bahkan juga di organisasi gereja. firman Tuhan di dalam kejadian 5 ayat 21 sampai 24 mengkisahkan mengenai kehidupan seorang hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan yaitu Henok. Henok dia hidup berbeda dengan manusia pada umumnya bahkan di dalam kisah kejadian di dalam silsilah ada nama ada umur tapi untuk Henok berbeda untuk Henok disebutkan di sana dia hidupnya bergaul dengan Tuhan dan akhir hidupnya diangkat oleh Tuhan ini yang berbeda dengan manusia pada umumnya bahkan di dalam kejadian 5 ayat yang ke 21 sampai 24 ada dua kalimat di sana yaitu Henok berkaul dengan Tuhan ayat 22 dan ayat 24 artinya bahwa ketika ada ayat yang diulang di sana itu menunjukkan bahwa ayat itu penting dan menunjukkan kualitas hidup seseorang hidup bergaul dengan Tuhan di dalam perjanjian lama disebutkan di sana adalah hidup berjalan bersama Tuhan itu maksudnya hidup berjalan bersama Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan berjalan bersama Tuhan bergaul dengan Tuhan itu menunjukkan kualitas kerohanian pengalaman rohani yang dimiliki oleh seorang yang sangat taat kepada Tuhan yaitu Hino pendeta pamuji rahajo hidupnya bergaul dengan Tuhan ketika tadi Bapak Daniel membacakan singkat riwayat hidupnya bagaimana hamba Tuhan ini hidupnya bergaul dengan Tuhan merupakan salah satu suri teladan bagi kita semua sebagai umat Tuhan yang masih hidup bagaimana kita harus hidup bergaul dengan Tuhan bahkan ini pun menjadikan contoh kepada anak-anak mantu dan cucu bagaimana orang tua ini hidupnya bergaul dengan Tuhan sehingga keluarga besar yang berduka tentunya tidak akan berduka seperti orang-orang yang tidak berpengkarat berduka seperti orang-orang yang tidak berima tetapi kita berduka yang perlu kita mengharap karena dibalik juga kita Tuhan mempunyai rencana yang terbaik untuk anak-anak mantu dan cucu-cucu yang ditinggalkan dan Tuhan mempunyai rencana yang terbaik bagi seluruh umatnya Henok merupakan satu sosok manusia yang hidup di dunia ini yang boleh menjadi perhatian kita bersama bagaimana hidupnya bertahun walaupun Henok juga adalah manusia seperti kita ada banyak kelemahan tentunya ada banyak kekurangan tentunya tetapi bagaimana rahasianya dia hidupnya berkenan di hati Tuhan dan bertahun ini Bapak Ibu sudah-sudah sekalian seorang pelayan Tuhan yang sangat luar biasa sehingga Henok masuk di dalam catatan-catatan dan kisah iman di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima masuk di dalam saksi-saksi iman bahwa menunjukkan Henok adalah orang yang sangat beriman di hadith Bapak pendeta Pak Mucilahan adalah tokoh iman kita kita sudah kehilangan satu orang lagi seorang tokoh diri jatuh yang di jawa Pendeta Pak Musila Bahkan kemarin saya masih diselapor Umat-umat-umat dari Blora Sudah telpon Kami sudah pulak balik Salam-salam Pak Pendeta Oke saya tundur Tolong mundur Lampu merah sana Piloh kanan Akhirnya sampai Jadi salah seorang Yang telpon kepada saya adalah Keluarga Sipatu Pak Mengatakan Bapak Pendeta Pak Musila Harjo adalah Bapak Raman Ini dari Blora Dan di dalam masa pelayanan beliau Beliau melayani Blora Waktu yang sama melayani Cepu Waktu yang sama melayani Kudus Waktu yang sama melayani Pati Waktu yang sama melayani Jeruk Rejo Lima kota kabupaten Atau lima tempat Pelayanannya Dan lama Beliau di Blora dan sekitarnya itu lama Pendeta Suranta yang lebih tahu Berapa lama pendeta ada sembilan tahun di sana Ini yang saya mengatakan catatannya Seorang yang dicintai oleh umatnya Dan beliau juga seorang yang tidak berhitung-hitungan dengan waktu Tidak hitung-hitungan dengan jarak Tidak hitung-hitungan dengan jumlah gereja yang dilayan Ini yang kami dengarkan kesaksiannya Dan dimana saja berada berita Pak Lucila Harjo Jadi berkat bagi banyak orang Sudah orang tentu Semangat, spirit, pengalaman seperti ini Harus kami contoh yang masih Dan tentunya ini juga menjadi kebanggaan bagi anak-anak Pendeta Pak Lucila Harjo Sudah Mengakhiri pertandingan Dengan baik Dan sudah sampai di garis finis Beliau tinggal menanti Mahkota Yang Tuhan Jesus akan berikan kepada Namun bagaimana sekarang bagi kita semua yang masih Hidup ini Ini yang perlu kita pikirkan Sudah-sudah sekali Akankah kita setia sampai akhir Akankah kita mengakhiri pertandingan dengan baik Akankah kita sampai di garis finis Ini yang perlu menjadi renungan bagi kita sekalian Khususnya bagi anak-anak Mas Daniel, Mbak Retno Rahayu Mas Abi Apakah kita bisa mengikuti jejak iman orang tua kita ini Apakah kita juga tetap setia kepada Tuhan sampai garis finis Ini yang perlu kita banyak berdoa Perlu banyak introspeksi diri Dan membarui iman kita tentunya Kepada anak-anak Kepada anak-anak Madu dan judul-judul yang ditinggal Pendeta Pak Mucir Harjalah seorang yang sangat dihormati dan disegani di Jawa Tengah ini Sehingga ini pun merupakan satu Kebanggaan bagi anak-anak Madu dan judul-judul yang ditinggal Dalam kiranya iman Keteladangan daripada orang tua ini Akan terus Dikobarkan oleh anak-anaknya Oleh Cucu-cucunya dan Penerus-penerusnya Sehingga Pelayanan Keluarga besar Pak Mucir Harjo Akan senang biasa Menjadi berkat bagi banyak orang Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Bagaimana Akhir daripada kehidupan Henok Henok Dalam catatan Alkitab Kejadian 5 Ayat yang 24 Dia Diangkat Inilah tujuan hidup Semua manusia Karena Henok bergaul dengan Allah Dia diangkat oleh Allah Yang tentunya karena Allah kita adalah Allah yang ada di surga Dia Diangkat ke surga bersama Jadi inilah Tujuan Tujuan Hidup manusia yang sesungguhnya Bahwa kita mau Di akhir hidup kita Kita akan Masuk Kedalam Kerajaan surga Yang Tuhan sediakan Sehingga Bapak Ibu Surat-surat sekalian Yang dikasih Tuhan Ketika kita bergaul dengan Allah Kita berjalan dengan Allah Dalam segala kehidupan kita ini Maka sudah barang tentu Di akhir hidup kita Ketika kita sudah sampai Di garis finis Mahkota kemenangan Dari Tuhan Akan diberikan kepada kita Dan kita akan Beroleh Hidup yang kekal Tinggal di surga Seperti Henok Yang diangkat oleh Tuhan Dan ini menjadi Keinginan kita Keinginan kita Tidak ada seorang pun diantara kita Yang hidup di dunia ini Tidak ingin Ada di surga Ketika Yesus datang Semua kita Ingin Ada di surga Kita rindu Ada di surga Untuk itu Kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan Dan juru selamat pribadi kita Karena kita mau Ada di surga Kenapa? Karena Yesus mengatakan Akulah jalan Dan keberan Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang akan Kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Ini Bapak Ibu sudah Tuhan sekalian Bahkan Yesus pun mengatakan Di dalam Yohana 11 Ayat yang 25 Akulah Kebangkitan Tidak hidup Barang siapa Percaya kepadaku Ia akan hidup Walaupun ia Sudah mati Tidak ada Seorang pun Di dunia ini Yang berani Mengatakan dunia Tidak ada Seorang pun Nabi pun Tidak ada seorang Yang berani Mengatakan Akulah Kebangkitan Dan hidup Barang siapa Percaya kepadaku Ia akan hidup Walaupun ia sudah mati Kenapa Yesus berani Mengatakan dunia Karena Yesus Bukan manusia Biasa Dia adalah Ilahi Yang menjelma Menjadi manusia Dia adalah Oknum Keilahian Oknum ilahi Yang memang Sanggup Membandingkan Orang mati Dan Yesus Yang telah mati Di Bukit Golgota Yang Yesus Bangkit Pada hari yang ketiga Ini menunjukkan Bahwa Yesus adalah Hidup Bahwa iman Dengan disana iman Yang hidup Bukan iman yang Abstrak Orang siapa Yang percaya Kepada Yesus Pasti Dia akan Hidup Dia akan Dibangkitan Ketika Yesus Datang Yang ketua Untuk itu Sebagaimana Nasihat Daripada Rasul Paulus Dalam Filmi Satu Ayat 21 Bagikut hidup Hidup adalah Kristus Dan Mati Adalah Keuntungan Yang boleh Menjadi Penungguan Kita Pada Saat ini Kiranya Jujur Belum Berkata Kepulangan 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 Bahkan Kepulangan 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 Bapak 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 Kepulangan Terpujil Apakah Kepulangan Siapa Di Suasana Juga Yang Menyelengguti Kami Semua Mati-matikan Gereja Masyak Biar Raja Barangan Tengah Bapak Seluruh Warga Disitif Ini Demikian Khususnya Kepada Anak-anak Manto Dan Cucu-cucu Bapak Kami Tahan Memohon Kepulangan Memohon Kepulangan Sesat Agar Kepulangan Memang Kepulangan Sita Ini Maka Tuhan Akan Sama Berasa Menujukan Kasih Kepada Keluarga Tidak Keluarga Akan Kepulangan Keluarga Akan Dihik Kepulangan Oleh Karanak Kepulangan Yang Ada Di Kepulangan Keluarga Kiranya Kiranya Tuhan Yang Kepulangan Baca Ini Boleh Berikan Kepulangan 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 Memungkang Mata Kepulangan Sebagai Anak Tuhan Siapa Selain Nafas Kepulangan Kami Akan Menjolong Pelihiruan Kami Menjolong Pelihiruan Pendera Yang Hidupnya Berkau Dengan Tuhan Di Akhir Hidupnya Di Angkat Bersama Terima Tuhan Yang Terima Terima Kepulangan 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 Dengan Akan Berpisah Sementara Waktu Dengan Amat Kepulangan Yang Dihakas Pendera Pan Mujir Tahara Jodoh Engkau Berkati 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 Dihakas Kehidupan Mereka Agar Tuhan Boleh Membuka Tiga Berkati 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 Sehingga Anak Yang Ditinggalkan Diberkati Bukan Semua Anak Akan Mela Jujukkan Misi Pelayan Yang Terima dicotokkan oleh dan mereka akan tetap setia beriman kepada Yesus sampai kebenaran yang kedua-dua memberkati yang pernah dilahirkan yang telah bersahat dengan hamba Tuhan ini yang telah bertandang dengan hamba Tuhan ini kita yang berkata juga berbeda di perhatian sekarang sekalian sehingga orang-orang berusaha di dalam iman, di dalam kasih dan juga di dalam pengharapan kita berdoa dan mengucapkan Amin Terima kasih yang kedua adalah yang kedua adalah yang kedua adalah berubah pilihan berbeda dari pilihan yang yang akan membahui berbeda dari pilihan yang yang membahui berbeda dari pilihan berbeda dari pilihan yang berbeda dari pilihan yang berbeda dari pilihan yang kelima berbeda dari pilihan terima kasih Alguð það sagði sér að ég hlutinna, ég finnst að rúma hóna. Hvað þið er ekki að vera að vera ekki ríða? Salón að bæk, hvað þið er að vera ekki? Mín ánum voru, hvað hann er að voru? Hún ló, hún er að vera ekki. Hún ég hún albúði atأð néh lán food Lyndi það gjeng Þófðr, hún lóð heð like hófðr, hún er að háðr Þér Podóðír Þéð Þéng hún er að Þérthh wæðrī, hún sér ıllh er að er ógðri þlvið kér. Þérnt j montrár, hún partín eðerð about són ágðars�도ATIONn ágð wants á함uðr Þýðag, akan diberi siap mengucapkan selamat berpuasa terima kasih 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 terima kasih